Intro Tradisi bermain layang-layang atau melayangan memang sudah sangat kental di Indonesia, khususnya di Bali. Dimana pada masa lampau untuk mengisi waktu senggang selain berjengkrama, kegiatan mereka juga diisi dengan melayangan. Awal dari tradisi ini lahir suatu tradisi saat seorang gembala bajak sawah yang mengisi waktu senggang untuk menaikkan layang-layang di tengah hamparan sawah yang luas. Dimana dikenal dengan istilah Rari Angon. Atau dalam cerita pewayangan merupakan putra dewa siwa yang berwujud anak kecil. Saat ini melayangan masih sering dilaksanakan oleh masyarakat Bali, baik anak-anak sampai orang dewasa. Dari Bali bagian timur sampai bagian barat, bagian utara sampai bagian selatan. Kreativitas mereka tuangkan dalam berbagai wujud layang-layang, baik yang bersifat tradisional maupun layangan kreasi baru. Di Bali kini mengenal beberapa jenis layangan tradisional. Mungkin teman-teman ada yang belum mengetahui atau lupa? Nah, berikut jenis layangan tradisional yang ada di Bali. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe-nya yang ada di bawah video ini ya. Layangan Bebeyan Layangan ini sangat sering diikutsertakan dalam festival layang-layang. Karena keindahannya, saat berada di udara bagaikan ikan yang berenang dan menari-nari dalam air, dan juga memiliki suara guangan yang indah. Sehingga banyak yang menyebut layangan ini dengan layangan bebeyan. Di beberapa daerah di Bali, layangan ini disebut layangan kepes. Layangan Jangan Layangan ini berbentuk naga dengan kepala yang terbuat dari kayu dan diukir sedemikian rupa. Sehingga menyerupai sosok naga dalam mitologi Bali. Layangan ini dikenal sebagai layangan yang sangat banyak menghabiskan bahan. Bayangkan untuk membuat satu buah layangan ini dengan ukuran lumayan besar, bisa menghabiskan sampai 20 meter kain parasut. Layangan Pecuk Layangan ini sangat simpel, tetapi butuh kehalian khusus untuk menerbangkannya. Karena layangan ini sangat lincah di udara dan bisa menyambar-nyambar, dalam festival layang-layang, layangan ini dinilai berdasarkan kehalian orang yang menerbangkannya. Dan ketahanan layangan ini berada di udara. Layangan Kreasi Layangan Kreasi merupakan layangan yang dibuat berdasarkan ide sendiri. Bentuk dan warnanya pun cukup menarik. Ada yang berbentuk baji, orang naik motor, raksasa, bahkan ada layangan yang berbentuk kapal penisi. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.